Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injil Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai wacana crowdfunding Yang kemarin disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susanton Yaitu crowdfunding itu adalah urun dana masyarakat Untuk membangun IKN Nah kalau kita lihat teman-teman Memang anggaran IKN itu 20%-nya diambil dari ABBN Dan sisanya ini di luar ABBN Termasuk crowdfunding itu teman-teman Yang sekarang diwacanakan oleh Bambang Susanton Namun banyak penulaan dari masyarakat Dari warga terkait konsep seperti itu Karena skema seperti itu tentu akan membahani masyarakat Karena masyarakat saat ini terbahani karena COVID-19 Kemudian muncul lagi minyak goreng yang langka Ini kan membahani masyarakat Masa masyarakat mau diajak urun dana untuk membangun IKN Nah teman-teman bicara mengenai IKN ini kita bicara terkait investasi Karena kalau kita melihat kemarin ada softbank Ini yang juga mengunturkan diri Dari investasi ke IKN Dan ini tentu membahas dampak yang cukup besar teman-teman Sekelas softbank ini mundur dari investasi ke IKN Kemudian lagi teman-teman Ada langkah-langkah yang diambil oleh Lut Bin Sar Panjaitan Mencari investasi Mencari investor dari luar negeri Seperti Lut berkomunikasi dengan Arab Saudi Qatar, Kuwait Agar mereka mau menginvestasikan dananya ke Indonesia Namun saya pikir teman-teman Lobby itu sah-sah saja Boleh-boleh saja Tetapi saya melihat pengalaman yang dulu Ketika Raja Salman berkunjung ke Indonesia Lima tahun yang lalu Tertarik pada investasi di Mandalika Namun apa yang terjadi teman-teman Setelah itu komitmen itu gagal Dan Raja Salman bin Abdul Aziz Ini tidak jadi investasi ke Mandalika Lagi-lagi dana APBN digunakan untuk membangun di Mandalika Ini salah satu contoh teman-teman Bahwa investor luar negeri itu juga berpikir Apakah investasinya itu profitable Menguntungkan atau tidak Karena yang dibangun ini adalah Ibu kota negara Membangun gedung teman-teman Apa keuntungan bagi investor Mereka hanya mau berinvestasi yang Berbasis bisnis profitable Jadi ada profitnya, ada keuntungannya Baru mereka mau Tetapi kalau tidak profitable Ya mereka lebih baik mundur Seperti yang terjadi pada softbank itu teman-teman Yang rencana softbank itu mau investasi 40 miliar dolar Amerika Tapi toh nyatanya gagal Nah teman-teman kembali kepada Wacana skema crowdfunding Yang kemarin disampaikan oleh Kepala Autorita Bambang Susantono Ternyata juga mendapat reaksi yang Beragam dan banyak juga yang menolak Terkait crowdfunding Termasuk juga teman-teman Wakil Gubernur Kaltim Dia punya pendapat Terkait urun dana tersebut Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat beritanya yang satu ini Kita ambil berita teman-teman dari Kompas.com Wakil Gubernur Kaltim Soal urunan warga untuk IKN Dia mengatakan Beli minyak goreng saja susah Menarik teman-teman pendapat Dari Wakil Gubernur Kaltim Kalimantan Timur Baru-baru ini tercetus wacana Pembayaran pembangunan IKN Dengan metode patungan Atau urunan masyarakat Pernyataan yang dilayangkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Ini pun menuai pro-kontra Di masyarakat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi Turut mempertanyakan Pernyataan wacana urunan Pembiayaan pembangunan IKN Dari masyarakat Sebab menurut Hadi Perihal pembangunan IKN Merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat Setahu saya Dulu pusat yang membiayai Mungkin Kalau ada yang Kurang-kurang Tetap urusan pusat Ujarnya ditemui Di Hotel Grand Senior Pada Selasa 29 Maret 2022 Saat menghadiri Kegiatan perempuan Habitrend Kalim Hadi mengungkapkan Bahwa ekonomi masyarakat Khususnya di Kalim Tentu Tidak memungkinkan Untuk turut Campur tangan Dalam pembiayaan Pembangunan IKN Apalagi selama pandemi Ekonomi masyarakat Maupun pengusaha Menurun drastis Bahkan APBD Di beberapa daerah Juga terdampak Dari wabah Covid-19 Sehingga Wacana urunan itu Terpilang aneh Baginya Masyarakat disuruh beli Minyak goreng Aja susah Apalagi disuruh Mendanai IKN Masyarakat kan terbatas Dananya Ungkapnya Namun Hadi berusaha Berpikir positif Terhadap pernyataan Yang dikeluarkan Oleh Bambang Susantono Bahwa Yang dimaksud Masyarakat Adalah Perusahaan besar Tentu Jika demikian Hadi juga berharap Perusahaan besar Yang ada di Indonesia Maupun di Kaltim Juga turut Membantu Dalam pembangunan IKN tersebut Masyarakat Dalam tanah kutip Yang dimaksud Mungkin Perusahaan besar Perusahaan besar itu Yang kita harap Membantu Yang dimaksud Masyarakat Ini adalah perusahaan Bukan masyarakat Kecil Bungkasnya Itu teman-teman Yang disampaikan Oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Terkait Urundana Crowdfunding Yang selama ini Menjadi perbincangan Di publik Bahkan Menjadi pro kontra Ada yang mendukung Ada yang menolak Ada jawaban Yang cukup Realistis Dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Teman-teman Masyarakat saja Susah saat ini Untuk membeli Minyak goreng Apalagi untuk Mendanai IKN Namun Hadi berpikir positif Mungkin Teman-teman Yang dimaksud Urundana itu Untuk perusahaan-perusahaan besar Perusahaan besar kan juga Masyarakat Nah ini Diharapkan Perusahaan-perusahaan besar itu Mau Ikut Mendanai Membayai Pembangunan IKN Nah teman-teman Nah teman-teman Memang wajar Kalau Masyarakat itu Keberatan Dengan Urunan Urun dana Untuk membangun IKN Karena memang Pandemi yang Menghajar kita Yang cukup lama ini Membuat ekonomi terpuruk Belum lagi Masalah minyak goreng Yang sekarang ini Menjadi problem Bagi masyarakat Untuk mendapatkan Minyak goreng itu susah Belum lagi Pajak Yang rencana Juga akan naik Nah problem-problem Seperti ini cukup banyak Di masyarakat Dan Menjadi beban masyarakat Apalagi Ditambah beban Ikut urunan Membangun IKN Ini kan menjadi Berat Yang berkali-kali lipat Akhirnya Di pihak masyarakat Itu sendiri Nah Kalau kita melihat Persoalan IKN Dan dirasa itu Misalkan Berat untuk membangun Sebaiknya Itu IKN Ditunda pembangunannya Sampai Indonesia Itu membaik Ekonominya Baru mungkin Ini bisa dijalankan Tetapi pada saat Pandemi terus Membangun IKN Ini kan terlalu Ngoyo Dananya dari mana Kalau dana diambil 20% dari BN Itu sangat mungkin Tetapi untuk Kelanjutannya Yang 80% Bagaimana Buktinya Kalau kita lihat Softbank Perusahaan yang cukup besar Ini mundur juga Dari Pendanaan IKN Atau investasi Di IKN Tetapi Softbank itu Juga mendorong Teman-teman Terkait perkembangan Startup Di negara-negara Perkembang termasuk Di Indonesia Nah terkait Pembangunan IKN Ini akan menjadi Problem Jika Dananya itu Tidak ada Karena itu Saya punya pendapat Sebaiknya Ditunda Dan Melihat perkembangan Ekonomi ke depan Kalau ekonomi Indonesia Sudah pulih Pandemi Sudah selesai Mungkin Mungkin ini bisa Diwujudkan Pembangunan IKN Itu kalau Menurut pendapat saya Teman-teman Nah Kalau kita melihat Kenapa Pemerintah ini Bersikeras Untuk Memindahkan Ibu kota Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Alasannya Kemarin Jakarta ini Macat Jakarta ini Banjir Maka Perlu dipindahkan Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Nah Kalau kita melihat Alasan seperti itu Maka saya ingat Apa yang pernah Disampaikan Pak Anies Baswedan Bahwa Masalah itu Jangan dihindari Tetapi Masalah itu Harus dihadapi Ini pernyataan Yang cukup Pijak dari Pak Anies Baswedan Artinya Misalkan Jakarta ini Banjir Jakarta ini Macat Maka Selesaikan Masalahnya itu Jangan dihindari Kemudian Pindah dari Jakarta Menuju Kalimantan Timur Pemerintah Pusat Harus menyelesaikan Masalah ini Disamping Gubernur DKI Jakarta Juga sama Menyelesaikan Masalah ini Kenapa begitu Karena Ibu kota negara Itu ada di Jakarta Berarti Tanggung jawab Macat Tanggung jawab Banjir Itu juga terletak Pada Pemerintah Pusat Dalam hal ini Presiden Bagaimana Presiden Menikapi masalah ini Karena Tempatnya Ibu kota itu Di Jakarta Jakarta Macat Jakarta Banjir Selesaikan Masalahnya Bukan Memindahkan Ibu kota Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Jadi itu Teman-teman Penyelesaiannya Apalagi Kepala negara Presiden Ini punya Kewenangan Yang luar biasa Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Seperti Yang ada di Jakarta Karena Jakarta Ini bukan Hanya Tanggung jawab Pak Anies Sebagai gubernur Tapi juga Tanggung jawab Dari seorang Presiden Karena Presiden Kantornya Ada di Jakarta Melihat Jakarta Banjir Jakarta Macet Kenapa Diam Maka Harusnya Presiden Bergerak Menyelesaikan Macet dan Banjir di Jakarta Itu Itu Baru Solusi Nah Ketika Solusi Ini Terselesaikan Maka Pemerintah Bisa Menghadapi Masalah-masalah Yang lain Jadi Intinya Teman-teman Masalah Itu Jangan Lindari Tetapi Masalah Itu Harus Dihadapi Ini Yang Pernah Disampaikan Pak Anies Baswedan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Sekalan Tulis di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh